Hola, Assalamualaikum Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya Hari ini kita bikin puding brownies yang super cantik Rasanya nyoklat banget Teksturnya lembut, apalagi kalau ditambah flat jadi makin enak Dijamin semua orang pasti ketagihan dan ini bisa banget jadi ide jualan loh So, ikutin terus ya step by stepnya Mari kita mulai Pertama kita bikin browniesnya Siapkan air panas Siapkan 30 gram butter 20 gram dcc dan sejumput garam Terus dilelehkan Bantu diaduk-aduk biar cepat meleleh Kalau udah kita sisihkan dulu Kemudian siapkan Wadah bersih Tambahkan 1 butir telur Pakai yang ukuran besar ya Tambahkan 30 gram gula pasir Tambahkan 1,4 sendok teh SP Kira-kira segini Udah cukup Selanjutnya Mixer dengan kecepatan tinggi Sampai dia mengembang Atau sampai kental dan putih berjejak Kalau udah kita tambahkan Bahan-bahan kering Siapkan air kan Tambahkan 20 gram tepung terigu Saya pakai yang serba guna Atau yang protein sedang Tambahkan 6 gram coklat bubuk Lalu ayak Supaya gak ada yang menggumpal Sebelum mixernya dinyalakan Kita aduk-aduk sebentar Biar tepung dan coklatnya Gak berantakan kemana-mana Mixer dengan speed rendah Asal tercampur aja Kira-kira sampai seperti ini Kalau udah kita ratakan dengan spatula Kemudian masukkan coklat yang udah dilelehkan tadi Dituang aja semuanya Aduk-aduk sampai tercampur rata Nah ini udah rata Siapkan loyang persegi Ukuran 18 cm Harusnya pakai yang tingginya 4 cm Karena saya gak ada Jadinya pakai yang tingginya 7 cm Jangan lupa alasin dengan baking paper Tuang adonan brownies ke dalam loyang Lalu ratakan dengan spatula Setelah itu hentakan beberapa kali Untuk mengeluarkan gelembung udara Dan ini siap dikukus Untuk kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit Masukkan loyang ke dalam panci Kukus selama kurang lebih 15 menit Pakai api sedang Setelah kurang lebih 15 menit Browniesnya udah mateng Atau bisa dites tusuk dulu Langsung aja kita keluarkan loyangnya Pindahkan ke cooling rack Lalu keluarkan brownies dari loyang Lepas baking papernya Dan tunggu hingga benar-benar dingin Selanjutnya kita bikin puding coklat Siapkan saucepan Tambahkan 60 gram gula pasir Tambahkan 1 bungkus nutrijel Rasa coklat yang kemasan 20 gram Tambahkan setengah bungkus agar-agar plain Tambahkan 5 gram coklat bubuk Tambahkan setengah sendok makan tepung maizena Tambahkan sejumput garam Aduk-aduk sebentar dengan spatula Biar gak ada yang menggumpal Tambahkan 500 ml susu cair UHT full cream Tambahkan 35 gram susu kental manis Tambahkan 25 gram dcc Tambahkan 25 gram dcc Lalu masak puding dengan api sedang Masak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk Nah ini udah mendidih matikan kompor Langsung aja kita angkat Selanjutnya siapkan cetakan silicon 3D yang bentuk awan seperti ini Ukurannya 20 cm Tuang semua puding coklat ke dalam cetakan Lalu masukkan brownies yang udah kita masak tadi Agak ditekan-tekan supaya nempel Kita tunggu hingga setengah set atau mengeras Kemudian untuk lapisan terakhir ini saya pakai puding susu Tapi mohon maaf gak di videoin untuk mempersingkat waktu Kalau udah setengah set Langsung aja kita tuang puding susu secara perlahan sampai penuh Tunggu hingga benar-benar dingin di suhu ruang Setelah itu pindahkan ke dalam kulkas semalaman Nah ini udah semalaman Pudingnya udah ngeset sempurna Dan bisa dikeluarkan dari cetakannya Untuk mengeluarkannya juga gampang banget ya Ikutin aja seperti yang ada di video Terakhir boleh didekor sesuai dengan selera masing-masing Kalau saya pakai edible gold, mutiara, dan top perjualan seperti ini Dan jadilah puding brownies ala chef amatiran Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Bye-bye